Tidak perlu harus menggunakan nama judul tersebut, kita bikin judul yang baru mungkin dengan pemain yang sama, dengan rasa yang masih... Arya Saloka resmi keluar dari ikatan cinta. Amanda Manopo sentil aldebaran egois dan tidak profesional. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Arya Saloka yang menjadi pemeran aldebaran di ikatan cinta, sedang ramai diperbincangkan. Asalnya, nama Arya Saloka sudah tidak ada lagi dalam tayangan pembuka film ikatan cinta. Hal itu tentu menjadi bukti kalau Arya sudah resmi keluar dan tidak melanjutkan proyeknya untuk beradu akting bersama Amanda Manopo. Hilangnya nama Arya Saloka mulai pada episode 757 sampai dengan 758. Selasa 14 Juni tahun 2022 dan hanya menyisakan Amanda Manopo sebagai pemeran utama di waktu yang bersamaan saat tayangan ikatan cinta sedang berlangsung. Amanda Manopo melakukan live Instagram bersama Chika Waode, pemeran Myrna, dan Sari Nila, pemeran Mama Rosa. Dalam live tersebut, Amanda Sapaan Akrab Amanda Manopo membuka beberapa pertanyaan untuk para penggemar yang sedang menontonnya. Awalnya, yang dibacakan hanya pertanyaan-pertanyaan candaan. Itu pun dibacakan oleh Chika. Amanda kemudian bicara nggak seru karena pertanyaannya nggak ada yang serius. Tak lama kemudian, Amanda membaca satu di antara komentar yang datang. Amanda, yuk main film seris aja yuk. Ikatan cinta ceritanya sudah beri. Tulis netizen. Pemeran Andin di ikatan cinta itu langsung menjawab. Kalau dirinya hanya menjalankan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dirinya. Amanda menguatkan perkataannya itu dengan menyampaikan kalau sudah memulai dengan baik-baik. Harus mengakhiri dengan baik-baik juga. Lah, saya hanya menyelesaikan tanggung jawab dan kepercayaan saya. Kan kita sudah memulai dengan baik-baik. Mengakhiri baik-baik juga. Jawab Amanda. Hal itu langsung direspon oleh Chika dengan mengangkat jempolnya. Dan Sari Nila juga menanggapi dengan bicara betul dari balik kamera. Amanda dengan tegas menyampaikan kalau dirinya harus profesional. Ucapan Amanda tersebut disinyalir menyinggung Aldebaran. Yang keluar karena merasa tidak nyaman dengan alur cerita ikatan cinta yang sudah tidak jelas. Dan tidak sesuai dengan misinya. Sandy Widodo bongkar borok Arya Saloka. Ini tanggapan sutradara ikatan cinta melihat life Arya Saloka. Sosok Aldebaran. Sangat dinantikan oleh para pecinta ikatan cinta. Diketahui Aldebaran diperankan oleh aktor Arya Saloka. Namun, kini Arya Saloka justru membuat pernyataan yang membuat fans ikatan cinta kecewa. Arya Saloka mengumumkan bahwa dirinya mundur dari sinetron ikatan cinta. Hal ini diungkapnya dalam live streaming di Instagram. Kamis 9 Juni tahun 2022. Arya Saloka mengatakan ia tak akan kembali ke ikatan cinta jika keinginannya untuk dibenahi alur cerita tidak dipenuhi oleh sutradara. Arya Saloka melakukan ini karena ia enggan melakukan syuting ikatan cinta dengan alur yang tak diinginkannya. Arya Saloka juga mengatakan saat kita melakukan sebuah pekerjaan, kita harus nyaman terdahulu dan bisa memberikan yang terbaik untuk para penonton. Karena hal ini, Arya Saloka mempertaruhkan keinginannya tak kembali ke ikatan cinta untuk mengubah alur ikatan cinta kembali seperti semula. Keinginan Arya Saloka ini nampaknya tak diterima baik oleh salah satu pemain ikatan cinta, Kevin Hillers. Ia mengatakan kalau Arya Saloka terlalu sombong dengan keinginan seperti itu, tak hanya Kevin Hillers. Ayah Renita juga ikut menyindir Arya Saloka. Ya, di saat Arya Saloka memilih pergi agar alurnya diperbaiki. Berbeda dengan ayah Renita yang lebih memilih bungkam soal jalan cerita ikatan cinta. Dinilai sombong usai keluar dari ikatan cinta, aktor ini beri sindiran pedas pada Arya Saloka. Kejatuhan sudah di depan mata. Nama Arya Saloka mendadak jadi sorotan publik. Aktor asal Bali itu memutuskan keluar dari sinetron ikatan cinta yang sudah melambungkan namanya. Bukan tanpa alasan, Arya Saloka memutuskan keluar dari ikatan cinta karena alur cerita yang menurutnya mulai tak jelas. Hal tersebut membuatnya tak nyaman hingga memutuskan untuk berhenti memerankan sosok Aldebaran. Saat ditanya, apakah akan kembali? Arya Saloka pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Kenapa saya belum balik? Saya belum bisa jawab sekarang. Apakah akan balik? Saya tidak tahu. Apakah bisa balik? Saya juga tidak tahu. Jelas Arya Saloka. Arya Saloka menjelaskan kenapa ia memberikan jawaban yang menggantung dan masih memicu perdebatan. Terkait sikap Arya Saloka tersebut, aktor Kevin Hillers meleparkan sebuah sindiran yang disebut-sebut ditujukan untuk suami putri aneh. Ada ungkapan. Kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Kata isi video yang diposting oleh Kevin Hillers. Tak hanya Kevin Hillers. Sebelumnya, ayah Renita juga diduga ikut menyendir Arya Saloka. Arya Saloka memilih pergi hingga alur ikatan cinta diperbaiki. Perliharalah tempat di mana kamu bekerja. Jaga nama baiknya. Sekalipun tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup. Bunyi kalimat bijak tersebut. Sementara itu, pasca hengkang dari ikatan cinta. Arya Saloka sempat membuat publik terkejut dengan penampilannya. Penampilan santai Amanda Manopo makan di warteg. Cara duduk bikin salfok. Sebagai artis ternama di Indonesia, Amanda Manopo selalu menjadi perbincangan publik. Belakangan ini, beredar dirinya sedang berada di sebuah warung makan dengan santai. Tingkah Amanda Manopo kembali menjadi perbincangan. Kini, aktris cantik satu ini terlihat sedang makan santai di sebuah warteg. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana Amanda Manopo duduk sambil menyantap makanannya itu. Sebagai bintang yang sedang naik daun di Indonesia, momen video pendek ketika Amanda Manopo sedang makan itu pun langsung viral. Dalam video tersebut, Amanda Manopo terlihat dalam perjalanan ke warteg bersama dua temannya, mengendarai sepeda motor. Menariknya, sang artis duduk di depan dan terlihat sangat menikmati perjalanannya. Setelah sampai di tempat makan tersebut, Amanda Manopo memilih beberapa lauk yang ada sambil menikmati makanan sederhana itu. Amanda Manopo sampai menaikkan satu kakinya ke atas kursi dengan pakaian yang sederhana. Ia terlihat cuek dengan penampilannya dan berfokus pada makanannya tersebut. Video pendek tersebut langsung viral setelah dibagikan oleh pengguna TikTok dengan akun Edvanyanika. Ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan Amanda Manopo sedang menyantap makanannya dari dekat. Sehingga, aktris satu ini menuai komentar kocak dari warganet.